Kemelut tahta naga bagian 2 jilid 19. Sembarang orang bisa bermain jai langkung, tapi tidak sembarang orang berhasil mempelajari ilmu tiat beng HOU ini. Kalau kurang beruntung, bukannya berhasil mendapatkan ilmu, malah bisa gila atau mati secara menyeramkan, ada pula yang seumur hidupnya terbelenggu penyakit aneh yang tidak bisa diobati. Karena itulah orang seperti tiat beng HOU jadi amat dihormati di kalangan pek lian kau. Sorak-sorai orang pek lian kau mengiringi terbangnya boneka-boneka iblis itu. Di pihak tentara kerajaan, Kuacin Beng sendiri yang memimpin untuk mendaki dari lareng barat. Gebrakan pertama mengembirakan orang-orang pek lian kau. Berhasil dipukul mundur dan dikumpulkan ke atas bukit dalam keadaan terkepung. Biarpun kemudian dilihatnya kaum pek lian kau berhenti bentrokan untuk menyusun pertahanan bersama, tapi Kuacin Beng yakin pasukannya akan berhasil menumpas mereka. Serbu ke atas. Yang membawa berdil jalan di depan aba-abanya dengan semangat berkobar. Pasukannya pun sama bersemangatnya mendaki lareng itu, juga dari segala arah. Obor-obor diangkat tinggi-tinggi untuk menerangi keadaan. Namun pasukan itu terkejut ketika angin keras dan dingin menerpa mereka secara mendadak, membawa pasir terbang yang amat mengganggu metu mereka, banyak obor yang padam. Sementara kabut hitam yang mengerikan tiba-tiba muncul begitu rendah, membuat obor-obor yang menyala pun jadi nampak berkelap gelip sekecil kunang-kunang saja. Untunglah, dalam keadaan macam itu Kuacin Beng sudah pernah mendapat petunjuk Wan Lui. Sambil membelakangi arah angin supaya matanya tidak kemasukan pasir, dia berteriak, lemparkan barang-barang najis itu. Para komandan regu segera ingat bekal mereka yang tidak sedap itu. Segera mereka buka bungkusan-bungkusan itu, dan dilempar-imparkan ke asal angin. Segera angin dan meja hitam yang tidak wajar itu segera menyingkir entah kemana. Bintang-bintang di langit segera kelihatan lagi, angin malam yang wajar kembali terasa lembut seperti semula. Bagus seru Kuacin Beng yang begitu bernafsu untuk menang, sebab ia sudah dijanjikan oleh Lui Cham Chiang, kalau berhasil menyelamatkan pangeran Hang Lik dan menumpas Pek Lian Kau maka jasanya akan dilaporkan langsung kepada Kaisar. Kita tidak perlu takut kepada ilmu siluman itu, kita sudah tahu Kero melawannya. Ayo maju! Seluruh pasukannya menjadi besar hati. Obor-obor dinyalakan kembali, dan pasukan itu kembali mendaki ke arah Kuil Hongkak Si. Di atas lereng, tokoh-tokoh Pek Lian Kau baik yang Pak Cong maupun Lem Cong sama-sama kaget melihat serangan gaib mereka dapat diatasi begitu cepat. Kini mereka melihat betapa obor-obor pasukan kerajaan menyala kembali bagaikan ribuan kunang-kunang, dan jalur-jalur pasukan kembali merambat naik dari segala arah. Maka sadarlah orang-orang Pek Lian Kau itu bahwa pihak mereka tidak dapat terlalu menyandarkan diri kepada ilmu-ilmu gaib mereka. Pasukan pemerintah sedikit banyak sudah mengetahui Kero memunahkan ilmu hitam itu. Sementara itu, pasukan kerajaan terus maju ke atas. Tiba-tiba di hadapan pasukan kerajaan itu kembali muncul gerakan angin mengemuruh. Entah dari mana munculnya, tahu-tahu muncul sebuah pasukan berkuda orang-orang berbaju kuning yang seolah-olah terbang menunggangi angin. Penunggang-penunggang kuda itu semuanya berwajah kaku, nampak seperti memakai topeng kertas yang sembelarangan saja dilukisi gambar mata, hidung dan mulut. Tapi serabuan mereka ganas dan secepat angin. Di pihak tentara kerajaan, prajurit-prajurit yang bersenjata senapan dan panas segera menempatkan diri di barisan terdepan, lalu mulai mengincar penyerbu-penyerbu berkuda itu. Begitu aba-aba diteriakan, hujan panah dan desing peluru pun berhamburan menyambut ke arah penunggang kuda itu. Namun para penembak dan pemanah itu melongo kaget, ketika melihat betapa peluru dan panah-panah mereka banyak yang kena, tapi para penyerbu itu tidak ada yang roboh, melainkan terus maju dengan lurus. Para prajurit anak buah Kua Chin Beng mulai gentar. Apakah mereka menghadapi pasukan yang bertubuh kebal, baik penunggang kudanya maupun kuda tunggangannya? Ketika penyerbu-penyerbu itu sudah lebih dekat lagi, pelempar-pelempar lembing dari pihak tentara kerajaan mulai beraksi. Namun mereka pun terperanjat. Lembing-lembing mereka sama gagalnya dengan serangan sebelumnya. Beberapa penyerbu berbaju kuning itu tubuhnya tertancap lembing, tertancap dalam di bagian yang mematikan, namun tidak mengeluarkan darah setetes pun dan terus maju semakin dekat. Semangat tempur Kua Chin Beng yang menyala-nyala, kini telah berubah menjadi kebingungan. Nyaris ia meneriakan aba-aba untuk mundur dulu, sebab bagaimana mungkin pasukannya yang tidak kebal harus menghadapi pasukan berkuda yang tidak bisa mati ini. Di saat kebingungan itulah tiba-tiba Wan Lui muncul di sampingnya, masih memakai baju pek, lian kau. Teriak Wan Lui, cong peng, suruh celupkan lembing atau panah lebih dulu ke darah hewan hitam, baru untuk menyerang banyak para prajurit yang belum mengenal Wan Lui. Namun kata pepatah, bagi orang yang hampir tenggelam, sehelai jeram pun akan dipeganginya erat-erat. Begitu pula anjuran Wan Lui segera disambut. Tergesa-gesa para prajurit membuka bumbung-bumbung mereka, mencelup ujung panat atau lemiling mereka, layu melontarkannya ke arah musuh. Ketika itu penyerbu-penyerbu aneh berbaju kuning itu sudah semakin dekat, beberapa langkah lagi pasti akan mencapai para prajurit kerajaan. Namun hujan panah dan lembing yang sudah diceluk darah menyambut mereka dan penyerbu berkuda itu kini bergelimpangan jatuh. Roh-roh yang menghuni jasad-jasad buatan itu pun berterbangan pergi ketika bersentuhan dengan darah, unsur kehidupan yang sebenarnya. Maka jasad yang ditinggalkan pun pulih menjadi kuda-kudaan rami dan orang-orangan kertas. Keberhasilan itu membesarkan kembali semangat Kua Chin Beng dan pasukannya namun dalam semangatnya, Kua Chin Beng sempat bertanya kepada Wan Lui, bagaimana dengan putra mahkota? Sudah di tempat taman, sahut Wan Lui. Yang penting sekarang adalah menumpas pengacau-pengacau ini. Mereka membahayakan orang banyak dengan kera hidup mereka yang susat, tak segan menyembelih manusia sebagai korban dalam praktek-praktek ilmu hitam mereka. Baik. Pasukan maju. Sementara itu para pemimpin Pek Lian Ka semakin kaget melihat betapa obor-obor tentara kerajaan semakin naik juga ke arah Kuil Hongkak Si. Suatu tanda bahwa tentara kerajaan itu tidak terbendung oleh Tian Peng, prajurit langit, yang mereka undang. Kepercayaan orang-orang Pek Lian Ka kepada ilmu-ilmu gaib itu pun merosot banyak. Perpecahan antara Pak Chong dan Lam Chong sejenak dilupakan, mereka sama-sama menghadapi bahaya dari tentara kerajaan yang ternyata Tau Kero menangkal ilmu gaib. Buru-buru Tiak Beng Hao menuju ke lereng utara untuk menemui Gou Yap Chin Jin dan berkata, Chin Jin, agaknya kita harus menggabungkan kekuatan untuk menembus kepungan musuh. Kalau tidak, kita akan dibantai di sini titik. Gou Yap Chin Jin tersenyum dingin, kata-katanya malah bernada menyalahkan, tahukah kau, Hiang Chu kenapa anjing-anjing mancu itu sampai Tau Kero melawan ilmu sakti kita? Itulah gara-gara cabang-cabang di lemcong terlalu longgar membuka pintu untuk menerima anggota baru, tentu saja gampang kesusupan anjing-anjing mancu yang bermaksud jahat. Kini ilmu gaib kita sudah bukan rahasia lagi bagi mereka, mereka bisa mengunahkannya. Keruan Tiak Beng Hao jadi mendongkol. Dia jak berunding mengatasi situasi gawat, malah Ngou Yap Chin Jin menggunakan kesempatan itu untuk mengadilinya. Namun demi keselamatan anak buahnya, Tiak Beng Hao terpaksa bersikap mengalah, Yah, setidaknya kami jadi bisa mengetahui kekeliruan ini untuk diperbaiki di masa datang. Sekarang bagaimana rencana kita menghadapi anjing-anjing mancu itu apakah kita hanya akan bertengkar saja? Setelah Cupeng Chin Jin tiada, maka akulah sekarang pimpinan seluruh kaum. Aku sudah ditunjuk sendiri oleh Sri Biginda untuk memimpin peklian kau, menyalurkan perintah-perintah, dan berhak menghukum anggota yang menyimpang. Waktu itu roh Sri Biginda telah menampakkan diri di hadapanku berdiri di tengah gumpalan asap putih, mengambang di udara. Anggun sekali, dan aku. Ya, ya, aku percaya, kata Tiak Beng Hao tak sabar dan memotong ucapan Ngou Yap Chin Jin yang kalau dibiarkan tentu bakal mengoceh panjang lebar. Sekarang bagaimana menghadapi musuh? Ngou Yap Chin Jin tertawa dingin, bagi kami kaum Pak Chong yang direstui Sri Biginda dalam perjuangan kami, musuh itu soal kecil. Tapi kalau kalian dari Lem Chong mau mengakuiku sebagai pemimpin, kami akan menolong kalian. Dan Kelak juga memohonkan ampun atas penyelewengan kalian kepada Sri Biginda. Ya, ya Tiak Beng Hao semakin tidak sabar, lah mengakui hanya untuk menyenangkan hati si Putu Ong ini. Dan musuh semakin dekat. Kalau menurutmu, bagaimana setelah bangga, kini Ngou Yap Chin Jin malah jadi kebingungan. Chin Jin, menurut pandanganku. Tiak Beng Hao kalau kau mengakui aku sebagai pemimpin, kau juga harus mengubah panggilanmu. Panggil aku kau cu, kepala agama. Hampir saja Tiak Beng Hao membatalkan kerjasama dengan Pak Chong ketika mendengar tuntutan Ngou Yap Chin Jin yang terlalu tinggi itu. Kedudukan kau cu dalam Pek Lian Ka sudah lama dibiarkan kosong karena cabang-cabang Pak Chong maupun Lem Chong ngotot mencalonkan orangnya sendiri-sendiri, tidak ada yang mau mengalah, akibatnya lalu dibiarkan kosong saja. Kini, selagi dirinya menawarkan kerjasama menghadapi musuh, malahan Ngou Yap Chin Jin pasang harga karena dikiranya pihak Lem Chong amat butuh pertolongan Pak Chong. Namun demi Tiak Beng Hao melihat barisan obor yang sudah sampai ke pertengahan lereng, disertai kesadaran bahwa Pak Chong atau Lem Chong secara sendiri-sendiri tak mungkin melawan pasukan yang kuat itu, maka Tiak Beng Hao merasa tak ada halangannya untuk mengalah sebentar. Baik, kau cu, akhirnya Tiak Beng Hao menunduk hormat sambil memanggil Ngou Yap Chin Jin dengan sebutan yang dikehendakinya. Sementara dalam hatinya mengutuk tak keruan. Hahaha, bagus, bagus, berarti mulai sekarang Pek Lian Ka sudah bersatu kembali, di bawah pimpinanku, dan harus melupakan permusuhan lama. Nah, Tiak Beng Hao, hulu balangku yang cerdas, sekarang bagaimana menghadapi keadaan ini? Toh akhirnya aku juga yang harus berpikir. Memang tidak bisa kuharapkan keluarnya pikiran bermutu dari dalam kepala keledai yang suka kesurupan ini, pikir Beng Hao dalam hatinya. Namun di mulutnya ia menjawab juga, kau cu, musti membagi pasukannya untuk menyerang dari beberapa arah. Kekuatan pasukan mereka tentu terbagi, maka kalau kita kekuatan pasti bisa mendobrak lolos dari salah satu sisi kepungan ini. Kulihat musuh di sebelah utara paling sedikit obornya, tentu tempat itu yang paling lemah. Kalau kita terjang ke sana, paling besar harapannya untuk lolos. Dalam urusan siasat perang, tentu Ngerou Yap Chin Jin yang ketolol-tololan itu tidak bisa dibandingkan para pemimpin Lam Chong Veng berhubungan dekat dengan Tian Thwe. Sedang Tian Thwe merupakan suatu organisasi yang rapi dan mahir berbagai siasat perang maupun politik. Organisasi itu berpangkalan di Pulau Taiwan dan menjadikannya negara tersendiri, punya armada kapal perang-perang maupun niaga yang berlayar jauh. Armada kapal niaganya berdagang jauh melewati ujung Semenanjung Malaka, terus ke selatan atau berbelok ke barat. Dengan keuntungan dagangannya itu Tian Thwe sanggup memiliyai gerakan bawah tanah di daratan Tionggoan untuk merobohkan pemerintahan mancu. Perjuangan gaya Tian Thwe inilah yang ingin diteru Pek Lian Kau Cabang Lam Chong. Memupuk kekuatan dengan care yang masuk akal, bukan cuma tiap hari berteman dengan arwah-arwah. Meskipun mereka juga mempelajari ilmu gaib yang menjadi ciri khas Pek Lian Kau, namun semua tindakan dihitung menurut akal senat, tidak ada tempat bagi pesan Geproh Sri Baginda segala. Karena merasa usul Tiat Beng HOU cukup baik, Gou Yap Chin Jin menyetujuinya. Begitulah, kedua cabang Pek Lian Kau yang habis bertikei itu kini bergabung dan menyerbu ke lereng utara. Seperti arus air dari bendungan jebol, mereka mengalir ke kaki bukit, tanpa obor, menggunakan gelapnya malam untuk selubung gerakan mereka. Di kaki bukit, benturan terjadi antara orang-orang Pek Lian Kau dengan tentara kerajaan yang mengepung dari lereng utara itu. Antara pihak yang hendak lari dengan yang menghalangi. Terjadi pertempuran sengit. Lereng itu segera menjadi ribut dengan gemuruhnya teriakan-teriakan pembakar semangat dan sekian ribu senjata yang gemerincing berbenturan. Karena tentara kerajaan dari Hang Yang itu maju dengan dipecah-pecat menjadi beberapa pasukan, sehingga masing-masing pasukan tidak terlalu besar jumlahnya, maka pasukan di kaki bukit utara itu pun segera merasa berat menghadapi usaha kabur orang-orang Pek Lian Kau. Hampir-hampir pasukan di situ membiarkan rombongan Pek Lian Kau itu lolos. Namun si komandannya memerintah agar bertahan, biarpun harus samlil mundur setapak demi setapak. Sementara itu pasukan-pasukan yang lain telah melintasi lereng-lereng untuk membantu rekan-rekan di bagian utara yang tengah terdesak. Obor-obor mereka terlihat bergerak di lereng, seperti kunang-kunang berderet memanjang. Tetapi Kua Chin Beng sebagai komandan utama, punya pikiran lain. Lereng-lereng terjal itu kurang menguntungkan bagi prajurit-prajuritnya untuk melakukan pengepungan yang betul-betul rapat. Banyak lekuk-lekuk dan relung-relung bukit yang bisa dimanfaatkan orang-orang Pek Lian Kau untuk bersembunyi atau melarikan diri dari kepungan. Karena itulah Kua Chin Beng berteriak, rencana kedua. Dalam pasukan itu ada prajurit-prajurit jago lari cepat yang tugasnya khusus menyampaikan perintah Panglima kepada komandan-komandan pasukan bawahan. Kalau dalam tubuh manusia, prajurit-prajurit pembawa perintah ini sama dengan jaringan syaraf yang menyampaikan perintah otak ke anggota-anggota tubuh. Dengan demikian, pasukan itu akan bergerak dalam keselarasah, seperti tubuh yang sehat, bukannya tiap pasukan bertindak semaunya sendiri. Pasukan yang tengah membendung usaha kaburnya orang-orang Pek Lian Kau di kaki. Lereng utara itu dipimpin seorang perwira yang bersenjata sepasang pedang. Perwira itu bertempur gigih, prajurit-prajuritnya juga, tapi memang berat kalau pasukannya sendirian harus menghadang orang Pek Lian Kau sendirian. Sekedar untuk mengurangi beban sambil menunggu tibanya pasukan-pasukan lain yang membantu, komandan bersenjata sepasang pedang itu memerintahkan pasukannya agar bertahan saja. Pokoknya pasukan tetap utuh, terdesak sedikit tidak apa-apa. Memang benar orang-orang Pek Lian Kau telah kelelahan setelah hampir seharian penuh mereka baku hantam dengan sesamanya, bahkan juga berkurang banyak jumlahnya. Namun dalam usaha bersama untuk menerobos pergi itu, kini mereka bersemangat sekali menghadapi anjing-anjing mancu. Teriakan-teriakan yang membangkitkan kebencian terhadap orang mancu dan kebangkitan dinasti Beng menjadi semacam obat kuat bagi. Mereka untuk terus menerjang dengan ganas dari atas lereng. Empat tokoh Pek Lian Kau yang mengamuk menjadi ujung-ujung tombak yang memperberat keadaan pasukan kerajaan itu. Cusian Chin Jin yang dengan tangan kanan memegang cambuk dan tangan kiri memegang pedang pendek yang sudah berlumuran darah korban-kobannya. Gau Yap Chin Jin yang dengan tongkatnya yang besar telah menyeruduk dan mengamuk seperti seekor babi hutan raksasa. Tiak Beng HOU dengan cakar besi yang disambung pada lengan kanannya yang buntung, adalah pengamuk yang paling hebat. Di samping Tio Yap dengan tombaknya yang berputar seganas prahara. Sedang si lengan panjang Hoa Cek Gui tidak kelihatan bayangannya. Setelah ia dirobohkan Wan Lui di ruang penyimpanan pangeran Hang Lik, entah bagaimana nasibnya tidak ada yang tahu. Tapi sehebat apapun amukan orang Pek Lian Kau mereka belum berhasil menembus penjagaan di kaki bukit itu. Memang pasukan itu terdesak sedikit demi sedikit, namun barisannya tetap rapat dan belum bisa dipukul pecah oleh pihak Pek Lian Kau. Melihat kegigihan penghalang itu, orang-orang Pek Lian Kau yang merasa terjepik itu pun menjadi kalap. Itulah pertempuran di mana korban-korban kedua pihak jatuh dengan cepat. Bukan pertempuran mengulur-ngulur waktu, namun buat Pek Lian Kau alah keinginan untuk secepatnya meninggalkan tempat sialan itu. Pasukan kerajaan beberapa kali menggeser garis pertahanan sampai ke kaki bukit. Waktu itulah seorang prajurit membawa perintah menerobos ke dekat si komandan, dan menyampaikan perintah Kua Chin Beng, Panglima memerintahkan rencana kedua. Komandan itu mengerti, lalu memberi aba-aba pasukannya agar melakukan perubahan gerak. Prajurit-prajurit pemanah dan pelempar lembing yang tadinya di barisan belakang, tiba. Tiba maju ke depan untuk melontarkan panah dan lembing mereka bagaikan hujan deras. Karena pihak Pek Lian Kau memang tidak siap dalam pertempuran macam itu, maka tidak ada yang membawa perisai. Akibatnya banyak orang-orang mereka di bagian depan yang roboh oleh panah atau lembing. Apalagi malam gelap itu cuma diterangi obor tentara kerajaan yang remang-remang sehingga datangnya panah dan lembing jebi sukar dilihat. Tokoh-tokoh Pek Lian Kau seperti Tiat Beng HOU dan lain-lainnya masih bisa menangkis hujan panas dan lembing itu dengan senjata yang diputar rapat, namun tidak sedikit anak buah mereka yang jadi korban. Pada saat orang-orang Pek Lian Kau tertahan gerak majunya, maka pasukan kerajaan dengan teratur membentuk barisan untuk menarik diri gelanggang. Pasukan itu seolah-olah terpukul mundur dan lari ke suatu jalan menuju utara, begitulah kesan yang diperoleh Mgau Yap Chinjin. Mgau Yap Chinjin percaya, itulah berkat bantuan Gaib Seri Baginda, maka dia kegirangan. Apalagi dia tengah senang-senangnya karena belum lama Tiat Beng HOU telah memanggilnya sebagai Kau Cu tadi. Maka sambil memutar-mutar tongkatnya di atas kepala, berserulah dia, kejar mereka. Demi sakit hati Seri Baginda. Orang-orang Pek Lian Kau dengan semangat yang sama menuruti perintah itu, mengejar tentara kerajaan. Hidup kerajaan Beng hidup Pek Lian Kau. Habiskan orang-orang mancu. Gau Yap Chinjin sendiri bukan hanya menyuruh, tapi juga maju paling depan sambil membakar semangat. Maju terus, para pahlawan kerajaan Beng maju terus jangan sia-siakan detik-detik awal kebangkitan kerajaan kita. Seri Baginda dan para leluhur pasti akan merestui sampai tercapainya kemenangan. Lucunya, orang-orang Lem Chong yang sebelumnya sering mencertawakan omongan. Gau Yap Chinjin sebagai omong kosong belaka, kini juga ikut-ikutan bersemangat mengejar tentara kerajaan. Entah karena mulai percaya, entah karena kebencian terhadap orang mancu. Pasukan kerajaan mundur terus secara teratur. Bagian belakang yang terdiri dari para pemanah dan pelempar lembing, sambil mundur teratur juga berusaha menahan kejaran orang-orang Pek Lian Kau dengan panah dan lembing mereka. Pasukan kerajaan tiba di sebuah simpang tiga. Jalan sebelah kiri nampaknya melewati ladang-ladang penduduk, lapang dan lurus, sedangkan cabang jalan yang kanan memasuki daerah perbukitan yang berhutan lebat. Jalan sebelah kanan jelas lebih cocok untuk penyelamatan diri pasukan yang sedang mundur, namun komandan pasukan malahan mengambil cabang jalan yang kiri. Tiap Beng Hao melihat kejanggalan itu, dan mulai curiga. Maka ia berseru kepada anak. Buahnya sendiri, orang-orang lemcong, kita ambil yang kanan. Maka Tiap Beng Hao, Tio Yap dan orang-orang lemcong lainnya memisahkan diri dari barisan Pek Lian Kau untuk memasuki jalan sebelah kanan. Gou Yap Chin Jin yang sedang bersemangat untuk menghancurkan pasukan kerajaan yang telah memasuki jalan sebelah kiri, kaget melihat tindakan Tiap Beng Hao dan orang-orangnya itulah membentak. Tiap Beng Hao, kau lupa siapa sekarang yang menjadi kau cu, sehingga berani mengambil tindakan sendiri tanpa menunggu perintahku. Kita harus mengejar dan menumpas anjir, ge anjing mancu itu, demi sakit hati dinasti leluar kita. Ah, kau kejar mereka sendiri saja, sahut Tiap Beng Hao sambil tertawa. Tidak lupa kami semua mengucapkan selamat berjuang dan selamat tinggal. Habis berkata demikian, terus Tiap Beng Hao mengajak anak buahnya pergi memisahkan diri. Keruan Gou Yap Chin Jin jadi mencak-mencak karena merasa tertipu. Pengecut. Kau sudah mengakuiku sebagai kau cu, namun sekarang kau jilat ludahmu sendiri. Kau pasti kesurupan arwah, cohawasan, bu sem kui, ang seng tiu, siang go hai, dan lain-lain nama yang semuanya adalah penghianat-penghianat yang dibenci pejuang kebangkitan dinasti. Beng, begitulah Gou Yap Chin Jin mencaci maki dengan sengit. Tapi Tiap Beng Hao dan rombongannya terus berlalu tanpa menggubris. Sekarang bagaimana, kau cu orang-orang pakcong bertanya. Mereka sudah tidak lagi memanggil Chin Jin melainkan kau cu. Ku hatir kalau dirinya sampai dikira telat menerima wangsit palsu, Gou Yap Chin Jin dengan ngotot berkata, kita kejar terus, biarpun sekarang kita lebih sedikit dari musuh, tapi Sri Baginda merestui kita. Kita pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Anak buahnya berusaha meyakinkan diri mereka sendiri untuk mengusir kebimbangan. Supaya lebih hebat, senjata-senjata pun diacung-acungkan ke langit. Di kejauan, masih nampak obor tentara kerajaan berkelip-kelip. Kejar dan tumpas perintah Gou Yap Chin Jin sambil mengibaskan tongkatnya ke depan. Sambil bersorak-sorai gemuruh menggoncang udara malam, orang-orang pekelian kau cabang pakcong itu pun mengejar musuh mereka. Ketika sucah dekat dengan yang dikejar, di luar dugaan tentara kerajaan kali ini tiba-tiba berbalik terus merangsek dalam bentuk barisan seperti lengkungan busur yang menjepit. Bahkan mereka juga melepaskan dua kembang api luncur ke langit, berturut-turut meluncur dengan menimbulkan dua garis api di langit gelap. Sementara di jalan yang lebar itu pertempuran berlangsung sengit, lalu melebar kiri-kanan memasuki ladang-ladang penduduk. Kedua pihak saling tebas penuh kemarahan, senjata-senjata mereka seolah-olah tidak puas-puasnya menghirup darah. Kebun sayuran penduduk pun jadi korban. Yang bertebaran bukan lagi cuma lengan yang putus atau kepala yang terpenggal, tapi juga terong, timun, semangka, labu, kacang panjang juga ikut berterbangan di udara memeriahkan baku hantam itu. Gou Yap Chin Jin bertempur seimbang melawan komandan pasukan yang bersenjata sepasang pedang itu. Ketika tadi menghadapi gabungan pakcong dan lemcong, memang pasukan ini kalah banyak dan harus mundur. Kini setelah pakcong berpisah dari lemcong, kekuatan pakcong sendirian tidak sanggup menahan gempuran balik pasukan itu. Pelan-pelan orang-orang pek liankau itu mulai terdesak. Orang-orang pek liankau itu masih saja mengharapkan tibanya restu seri baginda tapi kok tidak datang-datang, sedang pasukan musuh sudah mendesak makin hebat. Beberapa orang pek liankau, sambil bertempur mereka juga berkauk-kauk memanggil seri baginda agar cepat-cepat datang bantuan gaibnya. Melihat itu, komandan pasukan kerajaan tertawa dan mengejek, jangan ganggu seri baginda. Beliau pasti sedang tidur bersama Tan Wan Wan. Tan Wan Wan ialah seorang pelacur terkenal di jaman menjelang runtuhnya dinasti Beng. Pelacur tingkat tinggi, sebab pernah bergantian tidur seranjang dengan Kaisar Chong Cheng, si kepala pemberontak Li Chu Seng, dan akhirnya menjadi istri si pengkhianat Bu Sam Kui. Banyak orang berpendapat bahwa perempuan inilah penyebab utama runtuhnya dinasti Beng. Ejekan komandan pasukan itu membuat ngerow yap cincin dan orang-orang pakcong lainnya gusar bukan main. Maklum, siapa yang rela kalau junjungan yang dipuja-puja itu diejek macam itu? Mereka tambah kalap bertempur, sambil terus berteriak-teriak. Namun kalau pasukan kalah banyak, kalah segar, kalah perlengkapan, bagaimanapun juga mereka mulai terdesak mundur sampai kembali ke simpang tiga yang semula. Belum lama pertempuran berlangsung di simpang tiga itu, tiba-tiba terlihat dari cabang jalan sebelah kanan itu orang-orang lemcong muncul kembali dai bergerak ke arah orang-orang pakcong yang sedang terdesak hebat itu. Dengan perasaan harap-harap cemas orang-orang pakcong menatap datangnya kawan yang sekaligus lawan itu. Penuh harap supaya orang-orang lemcong itu melupakan permusuhan dan membanti kesulitan mereka, sesama pengemban cita-cita kebangkitan kerajaan Beng. Cemas, jangan-jangan orang-orang lemcong itu datang justru untuk mengail di air keruh di tengah kemalangan orang pakcong. Akhirnya jelas sudah, percuma kiranya menaruh harapan kepada datangnya orang-orang lemcong itu. Bukannya mereka tidak mau membantu, tapi tidak mampu, sebab di belakang mereka juga ada pasukan yang lain yang memburu dengan membentuk barisan lebar melengkung, seperti hendak menyerok ikan saja. Kaum pakcong dan lemcong yang selama ini berselisih, akhirnya terpaksa bersatu juga di simpang tiga itu. Bersatu dalam kemarahan, keputus asaan, dan siap-siap menghadapi kemusnahan yang ada di depan mata. Saat itulah dari jalan yang dari arah Kuil Hongkasi muncul lagi satu pasukan prajurit yang lebih besar dari dua pasukan sebelumnya, sebab inilah pasukan utama yang dipimpin langsung oleh Kua Chinbeng yang menunggangi seekor kuda coklat di bawah kibaran benerannya. Ketika pasukan ini menyebar, maka semua jalan untuk kelari bagi orang-orang Pek Lian Kau benar-benar tertutup. Terkunci di simpang tiga itu, dan terpaksa harus bertempur gigih. Jangan takut, saudara-saudara, kita siap gugur demi kerajaan Beng teriakan itu berasal. Dari Ngero Yap Chinjin, yang tidak lagi berteriak tentang restu Seri Baginda. Namun kini orang-orang Pek Lian Kau itu sedang siap-siap saja menghadap Seri Baginda. Anggota-anggota fanatik segera menyambut seruan itu. Tapi anggota-anggota yang tidak fanatik mulai ragu-ragu tentang restu Seri Baginda itu. Tadinya mereka percaya, tapi setelah dipukul babak beiur dan sekarang dikepung rapat tanpa harapan lolos, manakah restu Seri Baginda yang digembar-gemborkan Gero Yap Chinjin itu? Kesadaran yang terlambat. Pasukan pemerintah mengurung dan menggencet seperti sebuah gelang raksasa yang pelan-pelan menyempit. Apalagi dengan persenjataan yang lebih lengkap. Tapi tidak keringan juga tugas menumpas orang-orang yang terlanjur nekat itu. Seperti binatang-binatang buas yang menggila tanpa akal sehat lagi, hanya bisa ditalukan dengan dibunuh. Hidup kerajaan Beng. Mampuskan semua anjing mancu berjuang sampai mati. Seruan-seruan macam itu masih saja terdengar berulang kali, setiap kali seperti minyak disiramkan ke api. Jangan tinggalkan satupun pemberontak-pemberontak ini teriakan kuacin Beng menggelepar. Bertahun-tahun mereka mengelabui kita sebagai penziarah-penziarah gadungan, ternyata merekalah penentang-penentang kerajaan. Pembunuhan masal jadi tambah sengit. Tiap Beng HOU nampak rambutnya yang putih sudah awut-awutan, pakaiannya robek-robek dan berlumuran darah, cakar besinya terayun ke kiri kanan menjatuhkan banyak korban di antara prajurit-prajurit kerajaan. Namun pemimpin Lem Chong ini belum puas, masih ingin membunuh lebih banyak lagi. Karena itu ia terus menerjang menyusup, merusak barisan tentara kerajaan, menyebar maut. Tiba-tiba di hadapan Tiap Beng HOU muncul seorang pemuda dengan pedang di tangan. Pemuda INJ tidak berseragam prajurit, malahan bajunya hitam dengan gambar teratai putih di dadanya, seragam pek lian kau. Maka Tiap Beng HOU heran ketika anak buahnya ini menghadang dengan sikap bermusuhan. Apa maksudmu? Aku anlui yang sekian lama sudah menyusup ke dalam pek lian kau. Tujuanku hanyalah menyelamatkan pangeran Hang Lik dan menghancurkan golongan susat macam kalian. Yang pertama sudah berhasil, yang kedua hampir berhasil. Ketarat. Akanku sebelih kau sekarang teriak Tiap Beng HOU gusar, sambil melompat dengan gerakan inggoeng pokto, elang lapar menyambar kelinci, cakar besinya hendak digarukan ke ubun-ubun Wan Lui. Itu bukan sekedar garukan pelenyap gatal, melainkan bisa melenyapkan gatal untuk selama-lamanya alias mampus. Karena Wan Lui kalau gatal ingin menggaruk sendiri tanpa minta tolong orang lain, maka cepat-cepat ia menggeser ke samping dan menebaskan pedangnya. Dengar, gerak hengkang cat tahu, memotong dari samping. Menghadapi gerak setangkas itu, Tiap Beng HOU kaget. Cepat ia berputar di udara untuk menghindari serangan, namun Wan Lui mengejar dengan meluncur maju sambil menjulurkan pedangnya. Tiap Beng HOU benar-benar kelabakan, karena lawannya ternyata memiliki kecepatan yang melebihi dirinya. Dalam gerak pemelaan dirinya, ia melakukan gerakan yang mirip dengan Tin Jiu Kim Na, menurunkan tangan untuk menangkap, tapi dengan cakar besinya yang menghadap ke bawah untuk menjepit pedang Wan Lui. Tanpa berhenti sekejap pun, Wan Lui mengganti jurus. Tanpa menarik pedangnya, di antara jari-jari besi runcing lawannya, ia dorongkan pedang sejauh-jauhnya dengan gerakan san cuwi tuwi cuwi, mendorong menurut. Karena Wan Lui kalau gatal ingin menggaruk sendiri tanpa minta tolong orang lain, maka cepat-cepat ia menggeser ke samping dan menebaskan pedangnya. Dengar, gerak hengkang cat tau, memotong dari samping. Aliran air, ujung pedangnya jadi mengancam siku tangan Tiap Beng HOU. Tapi kalau Tiap Beng HOU menyelamatkan sikunya, maka ujung pedang terus mengancam rusuk yang di belakang siku itu. Tiap Beng HOU jadi serba salah menghadapi keadaan serumit itu. Tergesa-gesa ia memutar cakar besinya sekuat tenaga. Pedang Wan Lui berdenting patah karena terpilin, namun ujung pedangnya sudah sempat membuat jalur luka sepanjang satu jengkal lebih di bawah lengan Tiap Beng HOU. Kalau dua pesilat bertarung dan melakukan gebrakan yang sama-sama gagal, biasanya mereka akan saling memisahkan diri sejenak untuk membuat perhitungan baru sebelum menyiapkan gebrakan baru. Demikian pula Tiap Beng HOU melompat mundur dan mengira lawannya pun akan berbuat sama. Ternyata perkiraannya salah. Wan Lui tidak mundur setelah gebrakan itu, malahan melompat maju dengan tendangan Hui HOU Tui, tendangan macan terbang, dengan tubuh miring dan kaki lurus ke samping. Tendangan yang biasanya dilakukan dengan lompatan tinggi untuk menendang kepala, kini oleh Wan Lui diubah jadi rendah untuk mengincar perut. Tiap Beng HOU benar-benar kehilangan waktu untuk membela diri. Tumit kanan Wan Lui menghunjam perut Tiap Beng HOU dengan kekuatan penuh, ditambah berat badan Wan Lui yang sekian puluh kilo dalam lontaran ras. Sedetik ketika kaki itu kena perut, kulit perut Tiap Beng HOU seolah mundur sampai hampir kena kulit punggung. Tubuh pemimpin Lem Chong itu sendiri melambung seperti sebuah bola dan terhempas di tanah tanpa bernapas lagi. Kaum Lem Chong gempar, kaum Pek Lian kau gempar. Tokoh honggulan mereka, terbunuh dalam pertempuran singkat melawan seorang pemuda tak terkenal. Banyak beberapa anggota Pek Lian kau cuma mengenalnya sebagai Gan Hang Lui tapi tidak pernah ditanyai dari cabang mana anak buah Hyo Chu yang mana. Wan Lui sendiri tidak mau membunuh kaum Kero Chow yang betapapun juga, sebagian dari mereka pernah menjadi teman-temarnya. Wan Lui cuma mengincar benggolan-benggolannya saja. Waktu itu Tio Yap sedang mengamuk dengan tombak panjangnya. Tiga perwira berpangkat pacong menggabungkan tenaga untuk membendung amukannya, tapi ketika lawannya tetap tak mencukupi. Suatu ketika, sambil berteriak Tio Yap melangkah maju, putaran tombaknya menusuk hebat. Di bawah cahaya obor yang kemerah-merahan, ujung tombaknya nampak menyala dan seolah pecah menjadi puluhan ujung tombak yang bergerak serempak. Terjangannya membuat ketiga lawannya bertebaran meninggalkan titik pertahanan bersama, salah satu dari mereka senjatanya bahkan terpental ke udara karena benturan yang dasyat. Dan malangnya nasib si perwira yang kehilangan senjata itu, sebab Tio Yap langsung menerkamnya bagaikan serigala kelaparan. Ujung tombaknya menembus dada perwira itu. Seolah telah kesurupan iblis, Tio Yap mengangkat tubuh itu dengan ujung tombaknya lalu diputar-putar di atas kepalanya, sampai darahnya menetes-netes ke wajah dan tubuh Tio Yap sendiri. Sambil berteriak-teriak. Lalu tubuh itu dihempaskan ke arah lawan-lawannya yang lain. Yang dilempari mayat buru-buru menghindar, namun tiba-tiba dilihatnya ujung tombak Tio Yap bagaikan kilat sudah tinggal satu jengkal di depan leharnya. Orang itu pun memejamkan mata, siap menerima kematian karena merasa takkan lolos dari serangan secepat itu. Namun perwira itu tiba-tiba merasa lengannya dicengkeram dan ditarik ke samping, sehingga selamat dari maut. La membuka mata, dan alangkah herannya melihat Tio Yap kini dihadapi seorang pemuda bersenjata pedang namun berbaju seragam anggota pekelian kau. Tio Yap heran dan gusar ketika mengenali lawannya. Gan Hang Lui, apakah kau sudah gelas sehingga berani melawanku? Wan Lui tertawa sambil menjawab, memang aku pinjam baju dari seorang pekelian kau, tapi aku tidak pernah mendaftar masuk pekelian kau. Lebih jelas lagi, aku ini memang musuh pekelian kau yang menyusup untuk merebut pangeran Hang Lik dan menghancurkan kalian. Jahanam, kau begundal orang mancu malahan orang mancu tulen. Siapa kau sebenarnya, bangsat? Nama ku An Lui dari tiang peksan di Liao Tong. Untuk siapa kau bekerja? Untuk orang-orang yang telah dan akan menjadi korban praktek ilmu sesat kalian, tak peduli mereka orang hon atau mancu. Kata-kata itu terputus ketika Tio Yap membentak dan menikam dengan jurus Tio Yang Hui Heng, elang terbang menyongsong matahari. Geraknya yang cepat dan mantap. Membuktikan kalau Tio Yap memang pemain tombak yang ulung. Wan Lui cepat menggeser ke samping, namun Tio Yap menyongsong dengan gagang tombak yang disapukan kepinggul lawan dengan gerakan Hek Liyong Boan Jiu. Gerakannya meneru dasyat. Murid Pak Kiong Liyong itu tidak mau diserang terus tanpa membalas, apalagi ia berhasrat menyelesaikan lawan ini secepat-cepatnya, agar bisa segera merampungkan tokoh-tokoh pekelian kau yang lain, yang semuanya merupakan orang-orang berbahaya. Berbahaya dalam pertempuran berbahaya pula bagi masyarakat kalau mereka sampai bisa lolos dan memperaktekan ilmu hitam yang menuntut darah manusia itu. Begitu Tio Yap mendesak hebat, silih berganti dengan ujung tombak maupun tangkai tombak, Wan Lui Er menggumpulkan semangatnya lalu mulai memainkan Tian Liyong Kiam Hoat, ilmu pedang naga langit, dengan pedang yang baru dipungutnya dari tanah itu. Cahaya pedang menebar tak terbendung memenuhi arna. Tak peduli betapa hebat deru tombak Tio Fap, kini tenggelamlah ke tengah-tengah gulungan cahaya pedang yang berdesing-desing itu. Hampir copot semangat Tio Yap melihat kehebatan ilmu pedang itu. Napasnya jadi sesak, seolah-olah melangkah atau menghadap kemanapun yang dilihatnya hanyalah kilauan bayangan pedang di mana-mana, melingkari dirinya. Permainan tombaknya yang kuat dan dibanggakannya selama ini, sekarang jadi terasa kedodoran maupun compang camping, sama sekali tidak memadai untuk diadu dengan ilmu pedang ngarisan Pak Kiong Liyong itu. Namun sebagai pesilat tangguh dan sudah banyak pengalaman dalam menghadapi saat-saat kritis macam itu, Tio Yap tidak cepat-cepat putus asa. Ia masih berusaha memperbaiki keadaannya. Lebih dulu ia melompat mundur sambil membarengi menjulurkan tombak untuk menahan lawan di luar jangkauan tombaknya, sementara ia merencanakan bentuk perlawanan yang sesuai dan menguntungkan dengan senjatanya yang berjangkauan lebih panjang itu. Ketika Wan Lui berusaha mengejar dengan pedangnya, Tio Yap melancarkan lagi serangkaian jurus dan berhasil menahan Wan Lui tetap di depan ujung tombaknya tanpa bisa lebih dekat lagi. Keruan Tio Yap kegirangan karena merasa berhasil melaksanakan rencananya, dan dengan semangat lebih hebat, dia mulai merencanakan serangan balasan. Jangan senang dulu, Tio Yap, tiba-tiba Wan Lui menggeram. Memang pedangnya lebih pendek, sehingga sulit untuk dibawa mendekati lawan, namun mendadak ia melompat ke udara, memainkan jurus Ban Liyong Seng Tian, selaksanaga terbang, disertai pengerahan tenaga sakti HWLLiong Sin Kang. Pedang yang dipegang Wan Lui tiba-tiba nampak merah membaras seolah baru saja dikeluarkan dari tanur peleburan. Berbareng dengan itu, setiap lubang pori-pori kulitnya. Seolah menyemburkan udara amat panas dalam lingkaran 10 langkah darinya. Bukan kepalang kagetnya Tio Yap. Udara sedar di sekitar tubuhnya tiba-tiba menghilang entah kemana, diganti hawa panas luar biasa yang serasa menghanguskan kulit. Udara jadi begitu tipis, sehingga Tio Yap harus megap-megap hanya untuk mendapatkan satu tarikan napas, dan udara yang berhasil dihirupnya pun begitu panas membuat kerongkongannya kering dan haus luar biasa. Tokoh pekelian kau cabang lemcong itu kelebakan. Kalau bernapas saja sulit, mana bisa memusatkan perhatian untuk ilmu tombaknya? Baru saja ia gembira karena mengira berhasil menciptakan ruang gerak bagi tombaknya, kini jurus-jurusnya kacau kembali, bahkan terkurung lagi oleh cahaya pedang dan hawa panas itu. Jauh lebih menderita dari sebelumnya. Ilmu iblis jerit Tio Yap dalam keputus asaannya. Bukan ilmu iblis. Inilah ilmu silat sejati yang didapatkan dengan ketekunan berlatih selama bertahun-tahun, sahut wanlui. Jauh lebih berharga dari ilmu kalian yang cuma berkomat kamit sambil menggoyang-goyang bendera, tapi kena darah binatang saja punah. Sambil mendamprat, pedang wanlui tak berhenti menekan terus. Tio Yap memang bukan tandingan wanlui dalam urusan silat, sedangkan untuk menggunakan ilmu gaibnya ia tidak ada kesempatan sama sekali. Karena itu nasibnya seperti sudah ditetapkan. Beberapa jurus kemudian Tio Yap menjerit kesakitan ketika sebuah tusukan pedang wanlui mengakhiri hidupnya. Seperti nasib pemimpin-pemimpin mereka, begitu pula nasib anak buahnya. Sesuai dengan perintah Kuacin Beng, tentara kerajaan menekan sisa orang-orang, pek liankau itu tanpa ampun. Tekanan dari segala jurusan, bahkan bedil-bedil pun mulai ikut bernyanyi di sela-sela gemerincing riu. Dari ribuan senjata kuno yang masih berbenturan di tengah kancah. Pertempuran itu memang makin berat sebelah. Orang pek liankau yang sejak semula kalah banyak, menyusutnya juga lebih cepat dari tentara kerajaan. Sebentar-sebentar terdengar letusan bedil-bedil sundut yang serempak, dan itu berarti pembantayan orang pek liankau berjalan terus. Perlawanan orang-orang pek liankau makin kacau karena sudah tidak ada lagi pimpinan-pimpinan mereka, dan masing-masing bertindak semaunya sendiri. Sebagian yang fanatik terus melawan sambil tak henti-hentinya meneriakan slogan. Mereka melawan mati-matian dan akhirnya mati sungguhan. Biasanya ini adalah orang-orang pakcong. Yang sebagian lain, biasanya ini adalah orang-orang lemcong, mencoba mencari kesempatan untuk lari. Rupanya mereka masih enggan menghadap seribah ginda. Dan kalau melihat kesempatan, mereka langsung kabur secepatnya. Namun mereka yang berusaha. Kabur ini tidak usah lagi melewati tahap mati-matian, melainkan langsung mati sungguhan. Punggung mereka adalah sasaran empuk panah, lembing atau peluru dari tentara kerajaan. Ketika langit di sebelah timur mulai kemerah-merahan, pembantayan pun selesai. Orang pek liankau boleh dikata tertumpas sebagian besar, sebagian kecil yang berhasil lari tak seberapa jumlahnya. Di pihak tentara kerajaan juga ada ratusan orang tewas. Pertempuran yang berjalan sejak sore hingga Fajar itu benar-benar berakibat mengerikan. Cahaya Fajar kali ini tidak menampilkan keindahan, melainkan menimbulkan kengerian. Apalagi yang tadinya tidak nampak karena gelapnya malam, kini tergelar nyata di bawah cahaya mentari. Ceceran mayat mulai dari simpang tiga itu sampai ke kuil Hongkasi, jarak yang kurang lebih 10 li. Mayat-mayat bertebaran di jalan, di kebun-kebun, di parit, dan yang paling mengerikan ialah di simpang tiga itu. Kua Chin Beng mengatur kembali barisannya. Lalu penduduk desa-desa terdekat. Dihubungi, diperintah membantu menguburkan atau membakar mayat orang-orang pek liankau. Sedang mayat para prajurit akan dibawa ke Hongyang untuk dimakamkan atau diperabukan dengan upacara selayaknya. Sedih juga Wan Lui melihat orang mati sebanyak itu. Inilah sebuah harga untuk mengamankan sementara masyarakat dari ancaman penganut-penganut ilmu sesat ini. Pengahya termenung, Kua Chin Beng mendekati dan menepuk bundaknya, Lui Cham Chiang, di mana pangeran Hong Lik. Apakah dia berhasil kau selamatkan? Wan Lui menjawab, Pangeran Hong Lik ku sembunyikan di suatu tempat yang aman, dan aku akan segera membawanya ke Hongyang. Aku harap Chong Peng menyiapkan tempat dan pelayanan yang memadai, juga pengamanan tempat itu harus cukup kuat, sebab siapa tahu masih ada pihak lain yang mengingini pangeran Hong Lik. Siapkan juga makanan yang lembut, makanan untuk orang sakit. Sebab selama ditawan pelayan kau, pangeran Hong Lik, agaknya kurang diperlakukan baik sehingga kondisi tubuhnya agak lemah saat ini. Sahut Kua Chin Beng penuh semangat, baik, baik. Tentu saja penuh semangat, sebab dengan berbuat baik terhadap putra mahkota bukankah sama dengan menyiapkan masa depan yang cerah terhadap diri sendiri tidak banyak orang mendapat kesempatan macam itu. Lalu Kua Chin Beng memanggil seorang perwira bawahannya, diserahi wawenang untuk membenahir nayat-mayat di tempat itu, sedangkan Kua Chin Beng sendiri dengan satu regu pengawal, mendahului pulang ke Hongyang. Wan Lui pergi ke arah yang lain untuk mengambil pangeran Hong Lik. Ketika Wan Lui menyuruh Kua Chin Beng memperkuat penjagaan, dalam angan-angan Wan Lui masih ada ancaman, yaitu komplotan dalam istana yang selama ini mendalangi pek. Liar, kau untuk mencelakakan, pangeran Hong Lik. Tapi Wan Lui tidak sadar adanya ancaman dari pihak lain, yaitu Inkyuliong yang terus mengikuti kemana saja perginya pangeran Hong Lik, seperti anjing mengendus tulang. Tanda bintang. Ibu kota Pak Hia. Yang nampak sehari-hari di kota itu adalah biasa-biasa saja. Pedagang yang berangkat sehat pulangnya babak belur. Namun dibalik yang kelihatan tenang tanpa gejolak itu, Pak Hia tak pernah bebas dari intrik-intrik tersembunyi dari balik dinding-dinding istana kerajaan, gedung-gedung para bangsawan, tangsi-tangsi para jenderal. Selalu saja ada yang ingin menguatkan posisinya dengan menyikut orang lain agar jatuh. Pak Hia tak pernah libur dari urusan ini, sama dengan pusat-pusat kekuasaan lain di seluruh dunia dan segala jaman. Meskipun semuanya berlangsung di belakang layar. Siang hari itu, di sebuah jalanan yang ramai nampak seorang lelaki berjalan. Tubuhnya ramping, usianya sudah setengah abad, jubahnya dari kain ringan. Sepintas lalu memang tak ada istimewanya orang ini dengan ribuan orang yang tengah berlalu-lalang di jalanan itu. Kelainan orang ini hanya sikapnya, itu pun tidak kentara, tidak menyolok. Matanya yang tajam seperti mencari-cari sesuatu di pinggir jalan itu, di pintu toko-toko dan warung-warung yang berderet. Ia bahkan tidak peduli penjaja-penjaja di pinggir jalan yang menawarkan macam-macam barang dagangannya. Entah buah-buahan, barang oarang keramik dan sebagainya yang tidak digubris. Sampai lelaki itu tiba-tiba berhenti melangkah, matanya bersinar-sinar menatap pintu sebuah toko obat yang kecil, terjepit di antara dia toko besar. Di ambang pintu toko, obat itu dipakukan secari kain kuning yang lebarnya tidak lebih dari telapak tangan, kalau tidak diperhatikan benar-benar memang tidak terlihat dari jalanan yang penuh manusia hilir mudik itu. Lelaki itu layu bergegas masuk ke toko obat. Itu, penjualnya ada di belakang sebuah meja. Panjang dan di depan lemari yang merapat dinding, terdiri dari ribuan laci yang semuanya ditempeli tulisan nama-nama obat. Saat itu si penjual tengah meladeni seorang pembeli wanita yang amat cerwet. Wanita itu berumur 50 tahun, amat gemuk, hebat dalam bersolek. Bahkan buah dadanya yang melorot itu juga diganjal entah dengan apa di balik bajunya agar tetap menantang. Dia sedang mencarikan ramuan kebahagiaan suami-istri buat suaminya. Namun setiap kali ditawari semacam obat, belum juga merasa cocok. Saat itulah si lelaki tadi masuk, langsung menyerobot dengan pertanyaannya, rumput nomor 14 dari Jinghai, ada? Si penjual nampak kaget, matanya tajam menatap si penanya, dan tiba-tiba ditinggalkannya saja pembeli wanita yang cerwet itu untuk mendekati lelaki itu. Si wanita cerwet yang belum menemukan ramuan kebahagiaan yang cocok itu tentu saja mencak-mencak. Tapi si penjual tidak peduli. Ia malah menanyai lelaki Feng baru datang itu, Chuan membutuhkan obat untuk apa? Mengobati borok naga. Si penjual tersenyum lebar dan berkata, Ada. Mari ku tunjukkan di dalam. Lalu ia mengajak tamunya masuk ke dalam, tak peduli lagi si wanita cerwet, keduanya menghilang kebalik tirai yang menghubungkan ruangan toko dengan lorong di belakang toko. Si wanita cerwet kontan memekik, Hi, bagaimana ini? Obat yang ku tanyakan belum ku dapat. Cari sendiri dan bawalah dengan cuma-cuma, itulah jawaban tak sabar dari balik tirai. Suamiku belakangan ini tidak lagi bergeirah, apa obatnya supaya bergeirah lagi? Istri muda yang cantik, itulah jawaban terakhir dari balik tirai yang bernada menghendaki agar tidak dibantah lagi. Si wanita mencaci maki lalu pergi untuk mencari toko obat lainnya, sambil bersumpah seumur hidupnya takkan mau lagi menginjak lantai toko obat kecil ini. Di pintu dia bahkan meludah. Sementara itu, si pemilik toko dan tamunya melewati sebuah lorong sempit di belakang ruangan toko. Salah satu sisi lorong adalah ruangan-ruangan tak berpintu yang penuh tumpukan bahan-bahan obat. Sambil berjalan menyusuri lorong itu, si penjual obat bertanya, Maaf, cuan ini siapa? Teng liu? Oh, cuan ternyata adalah pendekar ketiga dari hengsan Sam Kiam, tiga pendekar hengsan. Pangeran Intai pernah menceritakan diri. Cuan sebagai salah satu dari sahabat sejatinya yang sedikit jumlahnya. Begitu pula kedua kakak seperguruan Tuan, Jian Ing Kiam, Pedang Seribu Bayangan, Ho Seliyang dan Lem Tahi Hang, Prahara Sela Nen, Aoyang Kong. Pangeran Intai terlalu baik kepada kami bertiga yang sebenarnya tidak bercus ini. Tapi kenapa kedua kancak seperguruan Tuan tidak ikut serta kemar? Kami sebagai anggota-anggota Cii Hwi Kun, Pengawar Jubah Hungu, Ada tugas dalam istana yang teratur dua kakak seperguruanku itu sedang kebagian tugas, Kalau tidak muncul tentu akan menimbulkan kecurigaan. Perlu Tuan ketahui, Belakangan ini di dalam istana, Orang-orang mudah merasa curiga satu sama lain. Oh, begitu. Kami pun hampir putus asa menantikan jawaban isyarat itu, Menanti munculnya seorang yang mencari rumput nomor 16 dari Jing Hai. Teng Jiu tertawa, Aku benar-benar minta maaf. Isyarat rahasia dari Pangeran Intai itu sebenarnya sudah kuterima empat hari yang lalu. Tapi baru sekarang aku bisa keluar dari dinding istana untuk menemui kalian. Mudah-mudahan belum terlambat. Hampir terlambat. Kalau isyarat rahasia itu tidak terjawab hari ini, Atau terjawab tapi jawabannya salah, Goan SWE Pak Kiong Leong dan Pangeran JNT sudah siap meninggalkan kota ini secepatnya, Karena dianggap gagal menghubungi teman-teman. Untungi ya kalau aku belum terlambat, Mereka sudah berjalan menghabiskan lorong itu. Mereka muncul di sebuah halaman tengah yang tidak terlalu luas, Berlapis ubin, Sehingga membuat udara terasa gerah, Namun ada pohon-pohon dalam jambangan-jambangan besar yang menjadi penyejuk. Di kedua samping dan di seberang halaman, Nampak sederetan pintu kamar, Di sebelah kiri ada pintu bundar yang menembus ke halaman samping. Baru saja Teng Jiu dan pengantarnya melangkah di halaman itu, Tiba-tiba dari pintu bundar itu muncul seorang pemuda. Begitu muncul langsung membentak marah kepada Teng Jiu. Anjing Kaisar, mau apa kau datang kemari? Mau menangkap kami agar kau mendapat hadiah dari Kaisar berhati iblis itu? Bukan cuma membentak, Tapi sebuah jotosan Wan Kiong Siatiau, Menentang busur nemanah Raja Wali, Yang cepat dan kuat ke muka Teng Jiu. Sambutan macam itu tidak terduga oleh Teng Jiu maupun pengantarnya. Si penjual obat buru-buru berteriak mencegah, Tong Xiaoya, Chuan Muda Tong, tahan. Tong Heilang tidak menggubris pencegahan itu, Terus menyerang dengan sengit, La mengenali Teng Jiu sebagai salah satu pengawal Ni Keng Giau Ketika dalam perjalanan dari Tan Liu ke Heng Jiu. Di tengah perjalanan, Tong Heilang, Tong San Hang dan Sebun Hang yang nekat hendak membunuh Ni Keng Giau Sehingga bentrok dengan pengawal-pengawal Ni Keng Giau, Antara lain Teng Jiu inilah. Waktu itu, Seandainya tidak muncul Wan Lui sebagai dewa penolong malah ketiga anak. Muda itu bukan saja gagal, Malahan hampir menjadi korban Set Siaukun dan pengawal-pengawal Cihui Kun lainnya. Tapi sejak itu, Tong Heilang malahan sering makan hati dan muda berang. Maklum, bagaimana tidak mendongkol kalau si dewa penolong itu kemudian terus-terusan dikenang dengan manis oleh Sebun Hangeng. Tong Heilang merasa dirinya sudah tidak diperhatikan lagi, tersinkir oleh Wan Lui. Sebun Hangeng membandingkan dirinya dengan Wan Lui dan nampaknya Wan Lui memang lebih becus segala galanya dalam penilaian gadis itu. Tambah mendongkol lagi Tong Heilang ketika dia pun gagal mengikuti dan menangkap Pangeran Intong, Si pengkhianat HWL Yongpang yang jejaknya muncul kembali itu. Padahal tadinya ia sudah membayangkan, Kalau berhasil menangkap pembunuh kakeknya itu, Tentu dirinya akan menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang, Terutama Sebun Hangeng tentunya. Ternyata gagal, Dan ia malah disalah-salahkan terus oleh kakeknya, dianggap. Bertindak gegabah sehingga buruan itu malah menghilang kembali, dan sebagainya. Siang itu ia habis bertengkar dengan Sebung Hangeng, Tiba-tiba melihat munculnya Teng Jiu yang dulu dikenalinya sebagai salah seorang pengawal Ni Keng Giau, Maka serta merta muncul pula sifat kepahlawanan konyol Tong Heilang, Maka terjadilah seperti itu. Teng Jiu sebenarnya hanyalah mewakili Wan Lui menampung ke jengkelan Tong Heilang selama ini. Teng Jiu bergelar Hui Kiameng, pendekar pedang terbang, karena kemahiran ilmu pedang dan ilmu meringankan tubuhnya. Ilmu meringankan tubuh itulah yang kini digunakannya menghadapi serbuan kalap Tong Heilang lah tidak membalas, Namun lincah menghindar dengan langkah-langkahnya yang ringan mengambang, sekali meluncur dan sekali melompat. Jambangan-jambangan besar di halaman itu bukan merintangi geraknya, Sebaliknya malah dimanfaatkannya untuk berputar-putar menghindar, seperti main petak umpet saja. Setelah sekian lama belum berhasil menangkap Teng Jiu, Tong Heilang jadi semakin penasaran. Dia pun mempercepat gerak serangannya, tak peduli si pemilik Tukobat itu berteriak-teriak melerai. Dengan meningkatnya kecepatan serangan, Teng Jiu mulai merasakan kesulitan juga. Bagaimanapun juga, Tong Heilang bukan pesilat keroco, sebab dia adalah cucu dari dua tokoh persilatan sekali bertong lem HOU dan Pak Kiong Leong, Dan telah dididik kedua kakeknya itu sejak kecil. Hal lain yang menyulitkan Teng Jiu, ia tidak berniat membalas serangan, hanya menghindar saja, itulah yang menambah kerepotannya. Halaman sempit itu jadi terasa semakin sempit jadinya, biarpun langkah Teng Jiu masih kelihatan ringan berputaran. Waktu itulah salah satu pintu di tepi halaman itu terbuka, lalu Pak Kiong Leong dan Inti muncul dan bertepuk tangan melihat apa. Dia pun mempercepat gerak serangannya, tak peduli si pemilik toko obat itu berteriak-teriak melerai. Yang terjadi di halaman itu, terdengar Rente tertawa dan memuji gerakan kaki Teng Jiu, benar-benar liucui Hoan Po, langkah berputar air mengalir, yang semakin matang, Teng Heng, Saudara Teng. Sedangkan Pak Kiong Leong meneriaki cucunya, Ahai, hentikan. Bersikap sopanlah kepada tamu. Terhadap seng kakek yang belakangan ini lebih sering memarahinya, Tong Heilong memang merasa takut. Maka tidak perlu bentakan itu diulang untuk kedua kalinya, Tong Heilong menghentikan serangannya dan melompat mundur. Sedang Teng Jiu yang tadi datang dengan pakaian rapi, kini pakaiannya di bagian punggung telah basah dengan keringat, begitu pula wajahnya. Kulit mukanya agak memerah napasnya agak terengah-engah. Katanya, wah, hampir saja langkah berputar air mengalir ini tidak bisa mengalir lagi karena terbentur batu karang muda yang baru muncul di dunia persilatan. Lalu ia melangkah kehadapan Intai dan berlutut, hamba mengucapkan selamat datang kembali ke Pak Hia, Pangeran. Hamba masih teguh berpegang kepada sumpah yang dulu untuk mendukung Pangeran merebut tahta dan menegahkan keadilan. Rupanya Teng Jiu mengira munculnya kembali LNT di Pak Hia itu bermaksud menyusun kembali kekuatannya untuk merebut tahta. Pak Kiong Leong dan LNT bertukar pandangan sejenak, namun tidak berkata apa-apa. Kepada Pak Kiong Leong, Teng Jiu memberi hormat biasa dan berkata, isyarat Goan SWS sudah kuterima empat hari yang lalu. Tapi maaf, baru sekarang aku datang memenuhi panggilan itu. Harap dimaklumi karena tugas-tugas di istana begitu berat dan padat, aku tidak sembarangan meninggalkan istana, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku bisa memaklumi, kata Pak Kiong Leong sambil tersenyum. Silahkan duduk di dalam, Teng Heng, intem mempersilahkan. Sebelum melangkah masuk ke salah satu ruangan, lebih dulu Teng Jiu mengangguk hormat sambil tersenyum ke arah Tong Hai Long, yang membalas anggukannya dengan wajah kaku cemberut. Kejengkelannya sebenarnya bukan kepada Teng Jiu, melainkan kepada Wan Lui yang saat itu tidak diketahui di mana beradanya. Sementara Pak Kiong Leong dengan wajah angker menegur cucunya yang berangasan itu. Ahai, hampir saja kau mengacaukan suatu urusan besar yang menyangkut masa depan kekaisaran. Lain kali pakailah otakmu, jangan main pukul seperti orang mabuk saja. Tong Hai Long menunduk dalam-dalam. Tapi ketika kakeknya beserta ente dan tamunya sudah menghilang di balik pintu, menggerutulah ia, yah, inilah teguran ke-11 yang ku dapatkan hari ini. Memang aku terus yang salah. Dari pintu bundar di samping halaman, muncul saudara kembarnya, Tong San Hang yang langsung mendekatinya dan menepuk bundaknya. Memang kau yang gegabah, ahai. Seorang tamu yang datang kemari karena bisa mengartikan kod rahasia kita, tentunya ada urusan yang dibawanya. Tapi begitu dia datang terus kau lambrak saja. Jadi kau pun ikut menyalahkan aku, Asan. Baik, baik, akulah orang yang salah. Aku orang paling besar dosanya di dunia. Semua kegagalan dan bencana pasti disebabkan olehku. Ya, ya. Hanya wanlui pahlawan di dunia ini. Aeng bahkan sampai membawanya ke alam mimpi. Hem. Bukan begitu maksudku. Hendaknya lain kali kalau mau bertindak apapun harus dipikir lebih. Hi, ahai, mau kemana kau? Ke warung arak, daripada di sini disalahkan terus. Hi, sudah lupa pesan kakek? Dalam beberapa hari ini kita tidak boleh minum arak. Di luaran, kalau sampai mabuk bisa kacau semuanya. Kau lupa? Jadi tidak boleh. Ya jelas tidak boleh, sebab berbahaya. Orang mabuk akan bicara kacau, kalau tanpa sengaja membocorkan rencana kita dan sampai didengar oleh seorang matematanya yang cengnah, bayangkan saja akibatnya. Inilah teguran ke-12 untuk hari ini, keluh tong hai long lesu, sambil ngeiyoyor pergi. Kuatir kalau saudaranya itu benar-benar akan pergi ke warung arak, Pong San Hang tidak membiarkannya sendirian. Dia pun ikut melangkah keluar. Sementara itu, di sebuah ruang belakang yang ditata sederhana, Pak Kiong Leong, Inte dan Teng Jiu telah mengambil tempat duduk masing-masing. Inte yang mulai bicara, Teng Heng, ku dengar kabar kau dan kedua kakak seperguruanmu selama ini akrab dan banyak mendukung tindakan pangeran Hong Lik. Mendengar kata-kata itu, Teng Jiu salah paham, hamba mohon ampun, pangeran. Memang benar hamba banyak mendukung tindakan pangeran Hong Lik, tetapi. Oh ya, Teng Heng. Mulai sekarang kau tidak usah lagi membahasakan dirimu sebagai hamba, jangan lagi memanggilku pangeran. Kita sekarang sederajat. Teng Jiu mengira ucapan Inte itu karena perasaannya yang tersinggung, maka ia berkata, pangeran jangan berkata demikian. Dukungan hamba sementara ini terhadap pangeran Hong Lik, tak lain demi rakyat kecil yang banyak ditolongnya, sekaligus juga untuk membendung pengaruh Leong Ketoh. Hamba menyokong pangeran Hong Lik hanya selama pangeran Inte sendiri belum pulang ke Pak Hia. Kini pangeran telah pulang ke Pak Hia dalam keadaan sehat, tentu saja hamba siap untuk memenuhi sumpah hamba yang pernah diucapkan dulu. Kami bertiga Heng San Sam Kiam, dan juga beberapa sahabat yang tetap setia. Kepada pangeran, akan tetap menetapi sumpah dan mendukung pangeran sampai ke singgah sana. Betapapun berat akibatnya. Inte tertawa, Teng Heng, aku percaya. Tapi kau salah paham akan kata-kataku. Aku sama sekali tidak kecewa atau marah, bahwa selama aku tidak ada di Pak Hia, maka sahabat-sahabat setiaku di sini menyalurkan gejolak perjuangan lewat saluran yang tepat, yaitu pangeran Hong Lik. Aku setuju. Aku tahu pangeran Hong Lik lebih pantas melanjutkan tahta daripada aku. Aku setuju. Terima kasih.